Seorang karyawan sioromobile yang diduga sedang berpesta sabu di Kabupaten Bungo, Jambi tak berkutik setelah dikepung dan digerebek petugas BNNP Jambi. Polisi menyita setengah kilogram sabu siap edar dari dalam lemari pakaian. Petugas BNNNP Jambi menggerebek rumah kurir sabu di Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Petugas langsung mendobrak dan melepaskan tembakan peringatan agar pelaku HF 29 tahun tidak melarikan diri. Saat digerebek, pelaku yang merupakan karyawan sioromobile bekas ini diduga sedang berpesta sabu. Dalam pengelodahan ini, petugas menyita lima paket sabu siap edar seberat 500 gram di dalam lemari pakaian. Rencananya barang haram ini akan diberikan kepada pemesannya berinisial EVI. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir sabu setelah dijanjikan upah sebesar 4 juta rupiah. Kita mancan kurang lebih 6 paket sedan. Ukurannya kurang lebih sekitar setengah kilo. Atas perbuatannya pelaku dijalat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Petugas juga masih memburu pemasok barang haram tersebut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainews menamporkan.